Bulan Suci Ramadhan, bulan yang sangat dinantikan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Bulannya para pendosa untuk segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah SWT. Bulan yang merupakan kesempatan besar buat mereka para pendosa, saya dan kita semua. Banyak lupanya, banyak lalainya, dosa dan kesalahan, dosa tangan, dosa mata, dosa telinga kita, dosa kaki kita, berbagai macam dosa telah kita lakukan. Sebelas bulan ini, kita telah mengotori hati kita dengan berbagai macam dosa. Nabi SAW kabarkan, setiap kali kita melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah SWT, satu dosa yang kita lakukan, satu titik hitam diberikan di dalam hati kita. Dan kalau kita melihat, sudah sangat banyak titik-titik hitam, noda-noda hitam ini di dalam hati kita. Dan mungkin hati kita sudah sangat gelap dengan dosa tersebut. Maka Allah SWT datangkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, agar kita bisa manfaatkannya, agar kita bisa menjadikan bulan itu sebagai bulan pelebur dosa kita. Bulan penghancur dosa kita, penghapus dosa dan kesalahan kita. Nabi SAW berikan kabar gembira kepada para sahabat. Qadja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Nabi, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abuabul jinan, dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga. Dan disebutkan dalam riwayat lain, dibukakan pintu-pintu surga. Dan tidak ada satupun pintu yang ditutup oleh Allah SWT dari pintu-pintu surga. Dan tidak ada satupun yang dibuka oleh Allah SWT. Bulan yang penuh dengan pengampunan. Oleh sebab itu, marilah kita gunakan kesempatan bulan yang mulia ini. Dan semoga Allah SWT pertemukan kita dengan bulan yang mulia ini. Dan jika Allah SWT memperkenankan kita bertemu dengannya, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadikan itu sebagai kesempatan kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Semoga Allah SWT mengampuni segala kekurangan dan kesalahan kita. Terima kasih telah menonton!